Kamu itu hanyalah karyawan, gak pantas dan gak harus tahu urusan bos kamu. Kamu, saya bilang sekali lagi, kamu cuma tugas rebun. Enak banget kerja sama pak bos, bisa kaya nanti nih, kaya mendadak. Udah jadi supir pak bos, dan sekarang udah nambah lagi jadi tuang kebun. Tapi gak apa-apalah, yang penting bersyukur aja. Sekarang bayaran aku, yang penting udah dua kali lipat. Emang pak bos tuh emang baik banget ya, bisa kaya mendadak nih aku. Eh Dan, minta tolong ambilkan mobilku ya, dicucian ya. Loh, terus pak bos naik apa? Aku jalan kaki tadi, sekalian jogging lah. Oh, biar sehat ya bos. Ini ngapain? Biasa bos, lagi cekin tanaman, yang mati-mati saya buang bos. Bagus-bagus ya, ibu yang nyuruh ya. Ya, ibu yang nyuruh bos. Oke. Yaudah, saya ambil dulu ya bos. Oke, di cucian Latansas itu ya. Oh, di sana ya bos. Tadi soalnya antri aku, makanya tak tinggal. Jangan kecucian bos, keharap aja mobil bos saya ambil bos. Kamu memang karyawatku yang paling mantap. Iya bos. Oh iya bos, katanya sih tadi ada yang mau kesini bos, mau ngajak kerjasama, bisnis sama bos. Kerjasama? Hari minggu gini kok ya? Kan libur kita. Kalau itu saya kurang tahu ya bos. Cuma orangnya maksa bos. Pengen ketemu sama bos katanya. Hari ini ya? Iya bos. Ya sudah, gak apa-apa. Temuin aja. Klien kok. Yaudah deh bos. Kalau gitu saya... Itu aku yang terusin gak apa-apa ya? Biarin. Ibu pasti nanti barang ngomel-ngomel kalau gak diterusin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah aku. Kamu ngambilkan mobilku aja ya? Yaudah. Makasih dan ya. Siap bos. Siap. Saya ambil dulu ya bos. Oke, siap. Aduh, ibu ini ada-ada aja. Di Dan udah banyak kerjaan, masih disuruh gini-gini. Alah. Customer itu kok hari Minggu ya? Ngapain? Ngotot banget dia. Tapi ya sudah lah. Mungkin ini rezekiku. Terima aja. Sayang, bener gak ya rumahnya disini? Kayaknya sih disini yang... Iya ya. Loh, itu ada tukang kebun. Coba kita tanya aja. Oh, yaudah. Tanyain deh. Mas, mau tanya? Oke. Mau pertanyaan siapa? Kamu milik rumah ini. Wih. Ferry? Iya, aku. Kamu ngapain disini? Kamu jadi tukang kebun. Masih ya kamu. Jadi dulu. Pengennya orang. Kamu kenal yang sama tukang kebun ini? Dia mantanku yang. Apa? Tukang kebun mantan kamu? Iya dulu ya. Kok bisa sih? Kamu pacaran sama tukang kebun kayak gini? Iya sih. Dulu masih agak sukses. Agak. Bukan sukses. Agak sukses. Tapi sekarang. Ya mungkin. Untung aja. Aku gak jadi sama kamu. Oh. Sekarang kamu sudah jadi tukang kebun disini. Kamu masih aja kayak dulu ya. Sekarang derajat kamu. Sudah menurun. Untung aja ya. Aku gak jadi sama kamu. Udahlah. Tapi. Yaudah. Ngapain aku ngomong sama mantan? Kalian ini ngapain disini? Aku kesini mau ketemu sama pemilik. Tete Barokah Jaya. Beneran disini rumahnya? Iya betul disini. Ada perlu apa ya? Kamu gak usah tahu. Dan kamu tuh gak perlu tahu. Harus tahulah. Karena aku kan karyawan disini. Bosku. Semuanya yang ada kebenaran sama bosku. Udah lah. Panggil bosnya. Kamu tuh hanyalah karyawan. Gak pantas dan gak harus tahu urusan bos kamu. Saya harus tahulah mas. Karena saya dipercaya sama bos saya ya. Mau kamu dipercaya atau enggak. Ini kepentingan aku sama bos kamu. Bukan sama kamu. Aku yang dipercaya disini sama bos saya. Ini kok kepo banget ya? Bukan kepo. Cuman kan harus tahu saya. Saya kerja sama bos saya. Saya dipercaya sama bos saya. Kalau saya ada masalah pribadi sama bos kamu. Kamu harus tahu. Setidaknya saya tahu kepentingannya untuk apa. Untuk pekerjaan atau masalah pribadi. Udah, panggirkan aja bosnya. Hei. Kamu buang waktu kebun. Kamu hanya tukang kebun. Saya paham mas. Soalnya saya dipercaya sama bos saya disini. Ya sudah. Ini hujan juga. Ayo ke dalam dulu. Gak apa-apa. Ya sudah, ayo cepet. Cepet. Bentar. Duduk ya. Jadi kalian mau. Eh. Ngapain? Saya duduk, Pak. Ngapain kamu duduk? Ya, boleh duduk sini. Kamu tukang kebun. Masa mau duduk sama kamu disini? Emang salah, Pak. Saya duduk sini. Gak sopan amat sih. Kamu gak sopan banget, Pak. Gitu. Ya sudah. Saya berdiri aja. Jadi, kalian mau ketemu bos saya. Kali lagi saya tanyakan. Mau ngapain? Saya sudah bilang. Kalau itu bukan urusan kamu. Jadi urusan saya? Karena saya. Kalau gak kasih tahu. Ke bos saya, saya akan gak salah nanti. Kamu dari tadi nyolot ya? Kamu. Saya bilang sekali lagi. Kamu cuma tukang kebun. Gak perlu tasar, Mas. Saya disitu cuma menyampaikan. Akan menyampaikan ke bos saya. Keperluan kalian apa. Kok kalian malah nyolot sih? Sebaiknya kamu keluar deh. Gak pantas disini. Saya yang bertugas disini. Saya yang punya tanggung jawab di rumah ini. Kok saya yang disuruh keluar? Ini kok nyolot ya dari tadi? Apa karena kamu ini mantan si Duwi. Jadi kita dipermasalahkan disini? Bukan lah. Disini saya dikasih tanggung jawab. Ketika ada tamu mau urusan apa, saya harus tahu ke bos saya. Kamu cuma tinggal panggil bos kamu saja. Kalau disini ada tamu. Apa susahnya sih? Saya hanya takut kena marah sama bos saya, Mas. Jadi tolonglah hargai saya. Keperluannya Anda apa, nanti saya sampaikan. Saya sudah menghargai kamu ya. Kamu cuma tinggal panggil bos kamu. Kalau disini ada tamu. Sudah, selesai. Maka dari itu, nanti bos saya tanya apa keperluannya. Saya tidak marah. Jangan nyolot. Tidak perlu kasar, Mas. Saya ngomong baik-baik. Kamu dari tadi bikin saya marah. Emang apa susahnya sih cuma manggil? Saya akan manggil ketika saya tahu keperluan Anda apa ke sini. Ya kan? Wih, tolonglah. Ini ribet banget ya? Bukan ribet. Kamu tinggal manggil. Bos saya kasih saya tanggung jawab. Untuk saya agar dipercaya sama dia, kan? Aku hanya melaksanakan tugas masuk di sini. Tapi, gak harus tahu, kan? Apa kepentingan kita ke sini? Itu urusan bos kamu, bukan kamu. Ketidaknya saya harus tahu apa kepentingan Anda. Boleh saya lihat apa yang... Saya, ke sini. Mau minta tanda tangan perjanjian sama bos kamu. Baca. Saya sudah tidur saja. Tidur saja, Mas. Silahkan duduk. Tidur saja apa-apa. Ibu tamat sih. Sayang, kok lama banget ya? Cuma manggil bosnya saja. Iya, lama banget. Jangan-jangan itu orang gak... manggil bosmu. Atau jangan-jangan dia cari ribu sama kita, ya? Ya, mungkin ya. Memang cari masalah dia. Mungkin karena dia mantanmu, ya? Jadi, kita diperumit di sini. Ini dia ini yang bosnya. Oh iya. Permisi, Mbak. Mas. Mas Andi, ya? Iya, saya Andi. Oh, gimana? Sudah ketemu sama bos. Bapak pemilik PT Barokajaya, kan? Aduh, Mas. Saya bukan pemilik PT Barokajaya. Atau terus? Udah-udah, mending mas sama mbaknya duduk dulu deh. Oh iya, udah. Ayo, Mas. Ini berkasnya. Jadi, dari tadi mas sama mbaknya belum ketemu sama bos? Tidak ketemu sih. Cuma ketemunya sama pembantunya. Tepang kebun? Di depan. Apa? Pembantu? Iya. Aduh, Mas. Pembantu di sini tuh cuma saya, Mas. Nah, terus tukang kebun itu siapa? Yang jenggotan itu? Iya. Aduh, Mas. Sampai yang salah. Emangnya... Maksudnya salah gimana? Emang udah... Itu bos saya itu. Kalian udah ketemu sama bos saya? Mas serius? Astaga, Mas. Ferry itu, Kak? Nah. Yang tadi yang... Hah? Mbaknya tahu sama bos saya. Dia mantan saya, Mas, dulu. Loh, Pak Ferry mantan mbak? Iya. Jadi... Gimana sih kok, kok aku bingung? Soalnya, masa iya seorang bos, dihidupkan kebun, ngerat bunga gitu? Mas, jadi gini. Tadi itu sebenarnya yang bersih-bersih di kebun itu saya. Dan berhubung saya disuruh jemput mobil yang ada di cucian tadi. Ini sekarang mobilnya kan udah ada di sini. Saya tadi jemput. Nah, bos saya yang gantiin, waktu saya bersihkan tanaman itu. Jadi, orang itu bukan tukang kebun, Mas. Emang dari tadi, bos, diapain sama kalian? Ya, nggak diapain sih. Ya, cuma kita marah aja soalnya. Tukang kebun ikut campur urusan aku sama bos kamu. Marah. Kenapa bos aku dimarah-marahin sih? Semoga aja, bos saya masih mau kerja sama kalian. Yaudah deh, kalau gitu saya panggil bos dulu ya. Yaudah, Mas. Aduh, gimana ya? Kalau pas gak diterima sama bosnya, sama Ferry tadi itu? Aku juga bingung ya. Secara. Aku kalau tahu dia bosnya, aku gak berapa. Kayak tadi. Misalnya, Marah, aku juga. Yaudah, udah-udah aja. Semoga aja. Pak Ferry itu mau terima kita. Mau tanda tangan kontra jenjeng sama kita. Iya, semoga aja ya. Mas, Mbak, tunggu sebentar ya. Bos masih berarti baju. Oh ya, Mas. Gimana, Mas? Pasti ACC, kan? Tunggu sebentar lagi ya, Mbak. Tunggu keputusan dari bos saya. Saya gak berani ngomong sama kalian. CV ini yang kamu ceritain sama saya. Iya, Bos. CV-nya dia, mereka berdua. Iya, bener, Bos. Maaf, Mas, ya. Wih, saya mohon maaf. Kalian terlalu sombong untuk saya. Ferry, kenapa kok dicobek? CV kalian gak pantas berhubungan sama PT saya. Kalian sombong berdua. Gak bisa menghasilkan orang. Ini yang kamu ceritain sama aku, Dan. Iya, Bos. Bener, Bos. Saya minta maaf, Pak. Saya gak tahu kalau Bapak itu adalah pemilik dari PT Barokan Jaya. Dan Apa tidak ada kesempatan buat kita? Oh, maaf, Mas, ya. Kalian sudah menghina saya. Sudah dorong-dorong saya tadi. Bukan mukul kepala saya. Udah menghina Bos. Sampai-sampai memukul kepala Bos. Bener. Astaga, Mas, Mas. Tapi saya bukan karena itu, ya. Cuma saya lihat dari sifat kalian kayak gini. Mau bersanding dengan PT yang kita sudah bonafit kayak gini. Gak mungkin, kan? Apa tanya klien nanti? Jadi ini gak Tidak ada kesempatan lagi, Pak. Mohon maaf. Cari PT yang lain saja. PT Barokan Jaya Tidak pantas bersanding dengan CV abal-abal kayak kalian. Mungkin ini jadi pelajaran buat kalian Untuk ke depan. Jangan pernah melihat orang Dengan Penampilan atau fisiknya. Kasih tahu, Mas Tridan. Mas Mbak Sebenarnya Mending Kalian sekarang Pergi aja. Sekarang kan udah Gak ada urusan lagi, kan? Lebih baik sekarang Mas dan Mbak Pergi aja. Apakah gak ada kesempatan satu kali lagi, Pak? Kita akan memperbaiki diri kita. Mas Maaf Maaf Tidak bisa Urusin, Mas Tridan. Habisnya Kalian sampai keterlaluan gitu sih. Sampai-sampai menghina Memukur kepala bos saya. Itu keterlaluan banget sih. Udah-udah Mending kalian pergi aja dari sini. Pergi gak? Ya udah ya. Pergi gak? Pergi gak? Pergi gak? Pergi gak? Pergi gak? Pergi gak?